Hampir dua bulan pembelajaran tetap muka yang sudah dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Negeri Sasana Wiyata 1 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, seluruh siswa kelas 5 dan 6 satu persatu menjalani tes swab antigen di dalam ruangan sekolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Dari hasil swab antigen tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyebutkan seluruh siswa dan siswi yang mengikuti PTM dinyatakan negatif dari COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas Jumandala, Ika Sartika Sinurat menyebutkan sedikitnya ada 150 siswa yang dilakukan tes kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Pemeriksaan kesehatan siswa-siswi saya, karena mereka kan belum dipaksin ya, jadi kita perlu juga untuk men-screening anak-anak kelas 5 dan 6. Sekitar kurang lebih 150, sasaran kita. Alat yang disiapkan? Ya, swab antigen. Hasilnya sendiri, ya kita berharap semua hasilnya negatif ya. Sebelum ini tadi kita sudah memeriksa beberapa orang siswa, jadi hasilnya negatif. Pemeriksaan kesehatan swab antigen yang dilakukan oleh UPT Kesehatan dengan sasaran sekolah dasar di Kecamatan Sukaraja bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan penyebaran COVID-19 saat pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan penyebaran virus COVID-19 di sekolah tersebut dinyatakan aman, sehingga seluruh siswa bisa melaksanakan PTM. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.